Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi guys Hari ini aku mau coba makan yang hitam-hitam Di Ricis Jayen Margorujo Mumpung sekolah masuk siang juga Aku kesana sama Viko, Naura, dan Mama Guys, ini lho menu baru Ricis Black Ricis Black hadir dengan serangkaian menu di antaranya Kumpul Ricis Black terdiri dari nasi, ayam, dan saus hitam Dan ada juga Black Lava dan Es Krim Black Dengar-dengar guys Untuk pewarna Ricis menggunakan Sertual atau Arang Tapi jangan salah paham dulu Arang yang dimaksud disini bukanlah arang yang digunakan Untuk membakar sate Melainkan karbon atau zat arang Yang dihasilkan dari bahan-bahan alami Ricis menjamin menu ini aman dimakan Dan sudah tersertifikasi halal dari MUI juga Dari semua menu Ricis Black ini Yang paling menarik perhatian adalah Ricis Black Saus Karena Ricis ini sangat identik dengan rasa saus kajunya Meski sama-sama dibuat dari olahan kaju Rasa Ricis Black Saus sangat berbeda dari saus kaju biasanya Saus kaju hitam ini terasa lebih hambar dan kita rasa keju khas Ricis yang biasanya juga tidak mendominasi Sehingga saat potongan ayam dicocok Saus kaju hitam Rasa keduanya tidak terlalu banyak berubah alias biasa saja Menu Ricis Black selanjutnya yaitu Ricis Black Lava Rasa minuman ini cukup unik karena pada sodotan pertama terasa sedikit asam Namun selanjutnya terasa manis Minuman ini akan lebih nikmat disajikan dalam keadaan dingin Kalau ini french fries yang hitam Kalau ini french fries yang hitam Dan kentang bumbu hitam Dalam menu Ricis Black ini Tidak terdapat saus sambal yang pedas Jadi bagi yang suka pedas Pasti tidak akan terlalu menikmati rangkaian menu baru dari Ricis Factory ini Menurut informasi Menu Ricis Black ini sudah tersedia di semua outlet Ricis Factory seluruh Indonesia Namun menu ini hanya akan tersedia selama 3 bulan saja Jadi kalau yang belum mencoba Ayo segera dicoba Daripada penasaran loh Yaudah guys aku pulang dulu Udah kekenyangan Abis ini juga mau sekolah Masuk siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax